Selamat datang kembali di Time Out! Dan ini adalah rekor belum pernah sebelumnya membership gue itu nyampe 400 plus orang So once again, untuk OG's member yang ada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan juga Thank you so much for your amazing, amazing support Bagi non-member, besok gue ada sesuatu yang spesial Dimana kan besok ini gue akan ngeliput Lakers lawan Blazers Nah, Travel for Basketball-nya besok gue akan bikinin untuk non-member Jadi hopefully you guys gonna like that content Kalian bisa lihat nanti mungkin pemanasan Dan juga atmosfernya di mode center seperti apa Jadi ditunggu saja untuk konten tersebut And of course kita akan mulai dengan comment of the day Comment of the day ini kemarin likes-nya sampai 60 guys Commentnya dari William Wibowo yang mengatakan bahwa Ekspektasi gue kemarin itu adalah memang Steph melawan Lemelo Tapi realitanya adalah Miles Bridges lawan Jordan Poole Ini menurut gue lucu juga komennya mengundang sedikit kontroversi komentarnya But it was for real though, it was the truth Gue juga expectnya adalah Lemelo Lon Steph Itu kenapa gue dateng dan juga terbang ke San Francisco kemarin ini So once again thank you so much kepada William Wibowo Untuk komentarnya dan komentar hari ini juga gue tunggu nih Siapa kira-kira yang komentarnya likes-nya paling banyak Nanti gue akan bikin di comment of the day besok ini Oke, Brooklyn Nets guys Sudah mulai panas Wah, walaupun it was an ugly win Dan juga gak impressive-impressive banget menangnya Hari ini mereka mengalahkan Detroit Pistons dengan solo 96-90 KD luar biasa, unstoppable at the end 29 poin dan juga 10 rebound Lemar ke Aldrich kembali Bagus lagi untuk Nets, 16 poin off the bench Harden hampir quadruple-double Udah mau ngikutin jejaknya rasa Westbrook deh Dimana dia 15 poin, 10 rebound, 10 asis, dan 9 TO Seinget gue 15 sih, gue tulisnya 13, gak tau kenapa Substore 15 sih, inget gue Kalo gue salah, maaf kan Tapi, seperti gue bilang Ini bukanlah kemenangan yang impressive untuk Nets Tapi, ini adalah kemenangan keempat secara bruntun Menurut gue bisa menaikkan percayaan dirinya Nets Kita tau awal-awal season ini agak slow start juga untuk Brooklyn Nets But they still come up with the W W is the W, menurut gue Tadi ada moment, of course Semua orang pasti akan ngomongin moment ini Yaitu James Harden, brain fart banget Dimana dia tadi kan bolanya ketandang sama kakinya dia Dia gak mau ambil, takut Bukan gak mau ambil sih Dia harusnya ambil bolanya Biar backward violation Tapi ternyata didieminnya bolanya Sedik B sadar Sedik B ambil, langsung didang bolanya Gue kok jadi Steve Nets Pushing banget sih, liat kejadian tersebut sih It was just a straight brain fart aja sih Dari James Harden Dan, kayaknya harus masuk ke hollow famous Shifting a fool sih, kejadian ini ya Dan Nets tadi hampir aja collapse Dimana Kate Cunningham number one pick Tiba-tiba 8 point ya sih, cara bruntun 2x 3 point tadi Dan akhirnya Nets pun hanya unggul 1 point Hari ini Kate playing so much better Kakinya kayaknya udah kembali lagi Kita tau dia gak ada di training camp Setelah cedera ankle juga Ada beberapa menulis kemarin tuh Kalo si Kate itu lah buzz Tapi kayak seperti gue bilang Kasih waktu lah Dan hari ini Kate pun tidak mengecewa kan Menurut gue Walaupun 3 point memang masih Ya 3 pointnya oke lah 3 dari 7 sih Ingat gue 17 point hari ini Dan he play so much better Tapi court visionnya dia loh Court visionnya dia itu menurut gue Bagus sih si Kate Cunningham ya Dan untuk Nets Untungnya ada KD yang membuat 2 clutch baskets at the end Emang enak kayak punya KD ya Tinggal operate bolanya ke dia Dan dia bisa nge-score kapan aja Dan kalo dijaga Hama defense sekatan apapun Juga tetep aja Masih bisa nge-score Dan setelah pertandingan pun Tadi KD katanya ke press conference itu Sambil megang jersinya si Kate sih Dan dia memang memberikan Pujian banget sih Untuk si Kate Cunningham Dan Blake Griffin Of course Dibuh sama fansnya Pistons Kalo itu Drummond Sekarang Blake Griffin Kita tau lah ya Ceritanya bagaimana Dia keluar dari Detroit Tapi dia buat banyak Winning plays though Hampir gelut Dengan si Isaiah Stewart Tadi Wah Udah dibawa kakinya Stewart Kayaknya udah mau banting juga Penasaran gitu si Blake Dan Dia juga tadi Melakukan Apa Mendapatkan Charges At the end So that was the game winning play juga Untuk Brooklyn Nets And of course LMA The master of mid range LMA tuh kayaknya Tahun ini Nembak mid range nya tuh Sekitar 75% Guys 75% Gokel sih Dan gue rasa Kayaknya LMA harus main Dapet net lebih banyak sih Untuk Brooklyn Nets And they just need Harden though Untuk adjust secepatnya Dengan peraturan baru ini Kayaknya memang dia belum biasa sih ya Dengan peraturan baru ini Tadi ada sekali Dia mau mancing foul Malah kena offensive foul Lalu ingat gue ya So They need Harden though To score more Man And itu ada pertanyaan Brooklyn Nets Melangkan Detroit Pistons Sekarang kita pindah ke New York Knicks Yang melakukan comeback Untuk mengalahkan Bucks Dengan score 113 What happened to the Bucks man Mereka mau niru Lakers kali ya Kemarin nih ya Tim-tim kayaknya season ini Kayaknya kok unggel 20 poin 22 poin tuh Kayaknya gak aman sih Kayaknya Mereka tetep aja bisa kalah Dan ini kejadian juga Dengan Bucks hari ini Next comebacknya Dari ketinggalan 2 positive point tadi Di awal quarter kedua Nah Randall Had a solid outing Setelah kita kemarin kritik Tentang body language nya Dia 32 poin Dan 14 rebound D-Rose sih Kita akan ngomongin D-Rose hari ini Gokil banget 23 poin Off the bench Dan juga RJ Barrett Dia still killing Dengan 20 poin Tapi ada satu Unlikely hero nya Dari New York Knicks hari ini Yaitu Nervous Noel Kayaknya dia udah lama ya Ngamain ya Hari ini dia main Mencetak 6 poin Dan 13 rebound Tapi yang paling penting adalah Defense nya dia tuh Berasa banget And he made 9 deflections Ini banyak banget sih Satu game 9 deflections Dan kalau halnya Dia cuma main 24 menit League leader itu Biasanya kalau deflections Satu game Biasanya cuma 4 doang Ini double Dari biasanya sih Jadi impact nya dia Tadi untuk defense nya Knicks Sangat bagus sekali And of course D-Rose Gue akan bacakan Impact nya D-Rose Jadi D-Rose Selama ada di lapangan Dia kan main Tadi tuh 30 menit Knicks itu outscore Si Bucks 31 poin Jadi selama ada D-Rose Dia makanya plus minus nya Adalah plus 31 Gila banget ya D-Rose hari ini Sedangkan saat lagi gak ada D-Rose Selama 18 menit di lapangan Knicks itu di outscore Di outscore sama si Bucks itu 16 poin Jadi ini swing nya berapa ya 47 poin kali swing nya ya So D-Rose vintage performance Aggressive banget tadi Untuk attack the rim Kayaknya kalau gak ada Brook Lopez Interior defense nya si Bucks Emang kurang bagus ya Dimana tadi Beberapa kali Berhasil melakukan floater Lalu juga ada 3 poin tadi Di babak kedua Dimana hal-hal satunya Di depannya Yannis depannya Mantan D-Poy Eh dia D-Poy kali tahun lalu ya Si Yannis gue Ampe lupa Gue aneh gak lupa Terus kalau tentang Awards-Awards gini But Men D-Rose hari ini adalah Orang yang bikin Menang New York Knicks And of course For Randall Energinya dia hari ini Ada Karena dia kayaknya Mungkin lawan Yannis kali Termotivasi juga And his defense Was better juga Dimana dia berhasil Bisa meredam pergerakan Yannis hari ini And can I get a bing bong New York fans Kadang-kadang lagi Terkenal banget nih Phrase-nya bing bong And diikutnya Kita akan ngomongin tentang Game yang gue nonton hari ini Portland menang tipis 110-106 atas Pacers Robert Covington Man The hero He was clutch Di hari ini sesuai dengan 19 poin CJ McCollum 25 poin And Norman Powell Was ballin hari ini Dengan 25 poin Dan gue bisa lupain juga Sebenernya And Bernie Simons juga tadi Di awal kuartal keempat Juga lumayan crucial Tadi gue gak tulis Dia kayaknya kalau kalian 16 poin hari ini But Damien Lillard Yo What's up with you Damien Hari ini 4 poin Waduh Mungkin yang nge-jinx dia dateng Jinxnya jadi makin kuat kayaknya Sehingga Makin hancur Tembakannya 2 dari 13 Tapi untungnya Dia 11 asis And Setelah 9 pertandingan Damien Lillard itu Menembak 21% saja Dari 3 poin Dan menembak 33% Overall That is rough Tapi kata Billups Dia gak worry sama sekali Tentang shootingnya Si Damien Lillard I'm with I'm with Chau si Billups Kayaknya Butuh beberapa game lagi lah Untuk si Damien Lillard ini Menemukan ritmenya aja sih I think he'll be fine lah And Game ini Rollercoaster banget men Karena Tadi si Pacers itu Sempet unggul 9 poin Setelah si Malster itu Nembak 3 poin Di sisa 4 menit 48 detik Itu Mereka unggul 101-92 Tapi setelah itu CJ sama Robert Covington Catch fire Man And Portland itu Menutup game ini Dengan 18-5 Run Dan yang tadi itu Paling pinter Terakhir itu Playnya adalah Si CJ itu Ngedrive Dia narik Beberapa pemainnya Pacers itu Dikick out ke Robert Covington Nembak 3 poin Masuk ya Walaupun tadi Si Sabonis mencoba Untuk bayang-bayangin Tapi si Robert Covington Nembaknya udah Udah dapet spotnya Udah enak banget sih Makanya itu masuk Dan Pacers ancur-ancuran ya 3 dan 7 Rekornya Tadi baru Justin Holliday Di bawah pertama On fire banget tuh Tapi di bawah kedua Gak ada yang masuk deh Pak gue mau masukin dia Ke highlights Travel for Basketball Hari ini Tapi sayang Gak dapet highlights dia Tapi tadi sempet ngobrol Ketemu sama Justin Holliday Tadi setelah Pemanasan Tapi gue gak bikin konten Gue gak interview Sama dia Cuma kadang-kadang tuh Kita mau main NBA Gak boleh terlalu banyak Minta juga sih Gak enakan juga ya Kita harus Kadang-kadang harus Treat mereka kayak manusia biasa Mereka tuh biasanya seneng Kau ditreat kayak manusia biasa gitu sih Kadang-kadang kita kayak Oh yaudahlah Udah sering ketemu lah Gak usah ajakin interview Atau ngomong-ngomong Apa Di depan kamera gitu Jadi Gue ternyata gak ajak dia interview Sama sekali But we had a good conversation Kita ngomongin tentang Dia mau ke Bali Tahun depan mungkin Dia mau jakin istrinya And he was really happy About kita Ngasih dia komen Ngasih dia like So Dia ngasih salam lah Untuk timeout Geng tadi hari ini Si Justin Holiday So Yeah Hopefully Kita akan ketemu Justin Holiday lagi One day Mungkin on the road Kalau kita mau nonton dia Di Golden State Or somewhere Nanti semoga aja bisa lah Satu kali lagi lah Tonton Justin Holiday Dan hari ini Top scorernya untuk Pacers Adalah TJ McConnell Dengan 19 poin You know it's a bad sign Saat TJ McConnell Yang jadi top scorernya Harusnya Chris Levert Ataupun juga ada Mata Sabonis Tapi Chris Levert Hari ini hancur 6 dari 21 tembakannya Dan hanya mencetak 12 poin Dan game yang paling seru Gue mau bahas Sebenernya adalah Raptors Lawan Cavaliers Dimana Cavaliers menang 102-101 Super fun Dan ini tadi Terakhirnya dramatis banget Dimana OG Attempt a field goal Tapi gak masuk Sayangnya si Scotty Barnes Yang ada di bawah ring Itu tip ini gak masuk Gila banget Pau tuh Kayaknya udah hampir Pasti masuk ya Cuma dia kayak Aduh miss banget Sayang banget And Raptors Ternyata mereka 5 game winning streak Kemarin ini Dan akhirnya terpatahkan Hari ini Dennis Garland Top scorer Untuk Cavaliers Dengan 21 poin And Evan Mobley Man This guy Is really good 18 poin Cedio Osman Juga tadi Keep the Cavaliers In the game Dengan 17 poin Off the bench Of course Jared Allen Amazing 16 poin Dan 15 rebound First of all These two teams Played amazing defense Dua-duanya juga Hustle banget Tadi terakhir si Garland 2 clutch feet Untuk si Cavaliers Cavaliers Sekarang ada di posisi 7 loh Eastern Conference Gue sih harapin Mereka akan masuk Ke NBA Playoffs They're a fun team To watch Menurut gue And Evan Mobley Bersama Scotty Barnes Ini harus jadi Top 2 Rookie of the Year Mereka berdua Sealingnya gila banget Dan kalo menurut gue Kalo mereka gak di top 2 Rookie of the Year voting It's a robbery Bro It's a robbery Tadi liat juga gak Suscolty Barnes Flip si Jared Allen Gila-nya enak sih Yang kuat banget ya Powernya Jared Allen 7 footer Men sama dia Ditarik bolanya Ape jatuh Dibanting Begitu Gokil sih Tapi Jared Allen Tadi sempet 3 point bank shot Men itu menurut gue Ya Gara-gara dia 3 point bank shot Itu emang harinya Cleveland aja kayaknya Men tadi terakhir Menurut gue Untuk Raptors Si Fred Van Vliet Si Awful shot selection Men Dia kayak kadang-kadang Pengen maksain Jadi pahlawan juga sih Tapi kalo kalian Belum nonton pertanyaan ini Nonton highlights ya deh Nonton highlights ya Very entertaining Menurut Banget sih Menurut gue sih Dan sebelum kita Udahan bahas NBA Kita harus bahas Goal State Warriors Sebelum nanti Gue di terror Lewat DM Hari ini Goal State Warriors Ngebantai Sorry Gue bukan bilang Dibantai Hari ini Warriors bantai Pelicans dengan Skor 126-85 Jordan Poole Top scorer lagi Dengan 26 point 6 dari 9 3 pointnya Staff Had 19 Dan GP2 Had 18 point Gary Payton 2 Is a must TV Sekarang ini Wow Dia ada beberapa Dang keren lagi Hari ini Dan tadi dia Box Jonas Melanchunas Jadi Ket Dia melakukan sesuatu Di ruang Dan High Payton Tentang Gary Payton Sekarang sih Lagi tinggi Banget ESPN aja juga Kayaknya nge-push Dia terus Sekarang ini Dan Defensive Warriors Bapak kedua sih Gila banget sih Sebenernya ini cuma 4 point game At halftime Lalu In the second half Seperti biasa lah Quarter ke-3 Quarter ke-4 Warriors Lalu aja Mereka ngebut Langsung di-shutdown Offensive Pelicans And Raymond Looking very atletic Iggy 10 asis They put on A show man With their bow movement Today And Warriors Are a very scary Team So once again Congratulations Kepada Fancy Warriors Mereka berapa sekarang Kolek 71 kali Gue gak salah ya Gue gak lupa sih Untuk catet But Karena kita pindah ke NBA G League Gue cuma ngabarin Kalian aja sih Kolejelo hari ini Had a good game Bersama timnya Greensboro Swarm Dia mencetak 22 poin 9 dari 13 Tembakannya 4 dari 73 poinnya Walaupun timnya Masih kalah 128-117 Dari Birmingham Squadron Tapi gue berharap banget Jelo bisa masuk ke NBA Biar komplit lah ya Bull Brothers Tapi Menurut gue hari ini Jelo Belum-benum Let the game come to him Dia gak maksain apapun Dia juga pinter banget Nyari tempatnya Untuk mencetak poin Tadi beberapa kali Dia ada nge-cut Dan juga ada beberapa kali Juga dapat bola Diboring Tinggal masukin aja Tapi 3 poinnya pun juga Dia take his time out Jadi ini kayak Pengalaman kemarin Di NBA Summer League Sangat penting banget Sama dia sih Dan ini Bagus banget dampaknya Untuk ketenangannya dia Ada di lapangan So itu dari Jelo Sekarang kita pindah ke team Nasional Indonesia Kita yang sudah berangkat Kemarin ini Menuju ke Las Vegas Mereka sih tau gue Akan latihan Di Impact Basketball Tapi gue gak tau Sampai kapan Apakah sampai akhir bulan Atau tidak Karena gue berharap Bisa Kesana Akhir bulan Karena gue rencana itu Apply Pertandingan Gonzaga Lawan Duke Nah Tapi gue gak tau Bisa dapet apa Karena gue tulisnya Gue independen media Yang akan bergabung Dari Jepang nanti And of course Leicester Prosper Untuk menggantikan Marcus Bolden Marcus Bolden Gak jadi join the team Karena dia masuk ke South Lake City Stars Di team G League Yuta Jazz Tapi hari ini Dibantai guys 118.63 Koren jauh banget And he did now Play a single minute I don't know why Gue penasaran Kenapa dia gak main Satu menit Satu detik pun Di pertanyaan kali ini Apakah dia cedera Atau memang di rolling aja Karena He played on the Utah Jazz preseason team Biasanya gue udah dapet Kesempatan di preseason At least Lo komedi NBG League Lo dapet lah 15-20 menit lah ya Apalagi Dia juga nama yang lumayan besar ya Sekolahnya kan dulu Di Duke juga We will see on the next game Gue akan terus pantau sih Nanti perkembalannya Si Marcus Bolden ini But Men Kalau dia gak dapet menit Dengan lo join team Nah saya lah Kalau lo join team Sudah pasti lumayan 38-40 menit Itu udah guaranteed Marcus Bolden But Unique situation aja sih Untuk timnas ya Setelah gue Timnas itu Udah mempersiapkan diri Untuk bermain bersama Marcus Bolden Nah nanti gue gak tau nih Berarti coach Raiko harus Menukar strateginya kali Karena kan Kalau Marcus itu kan Permainannya defense banget ya Sedangkan Kalau Leicester itu Kita tau Dia adalah Big man Yang suka pop Nembak 3 point Dan juga Dia salah satu pemain Yang suka offense gitu Jadi Menang ditunggu sih Bagaimana adaptasinya Pada pemain nasional nanti Dengan hadirnya Dengan kembali hadirnya Si Leicester Prosper ini But I'm happy for Leicester Though Hopefully dia bisa main bagus Nanti untuk timnas And hopefully we can see In Vegas Always happy to see Uncle Prosper So Itu dari timnas kita All the best Untuk timnas Mereka akan menjalankan Beberapa scrimmage juga Tapi gue gak tau Lawannya siapa Mungkin lawan sekolahnya Si Impact juga So It's interesting Kita tunggu aja nanti Update-nya dari IG-nya timnas juga But Safe flight Safe travel Sehat-sehat semuanya Untuk tim nasional Indonesia kita And of course Tim putri kita Gue gak tau Belum tau jadwalnya Tapi tim putri kita Kan taning di FIBA Asia Cup Kayaknya ya untuk women Ini tandingnya di Jordan Gue masih mencari chat wall Nanti gue harapkan sih Gue bisa live chat Untuk bisa mendukung Tim nas putri kita juga So Good luck Untuk tim nas putri kita Yang akan berjuang di Jordan Sekarang kita masuk ke prediksi Sesuai feeling gue kan guys Kalau udah 3-0 Pasti akan hancur lebur Beneran 0-3 Gak ada yang cover sama sekali Kemarin ini Hit sama Lakers Mainnya sayur banget Mainnya asli Kesel banget gue nontonnya Jadi besok Semoga menjadi hari yang lebih baik Nah besok ada 6 pertandingan Langsung aja kita ke game yang pertama Yang gue akan tonton Lakers lawan Portland Besok ini Fuck the Lakers man I'm taking Portland tomorrow Portland kayaknya Kalau main di home Mereka lumayan oke Empat kemenangan Semoga datangnya dari Home game-nya mereka Jadi besok Semoga aja Mereka bisa ngalahin Lakers juga Apalagi Lakers Besok AD questionable sih Tapi mungkin aja AD besok main Tapi kalau gak ada AD sih Pasti ambur-adul sih Kayaknya sih Jadi Gue besok taking Blazers minus 3,5 And Boston Hot streak man Setelah Al Horford balik Wah Al Horford harus perlu Di drug test gak tuh Main ngedangnya Keren banget Lawan Miami Heat So udah back-to-back menang Di Florida kemarin nih Lawan Orlando Magic Dan juga lawan Miami Heat So Mereka akan terbang ke Dallas Besok ini Melawan Luka Doncic Gue Agak bingung sih Gue gak mau tuker deh Kemarin tuh gue sebenernya Pilihnya Celtics Waktu lawan Miami Gue gak tau kenapa Pas gue rekam timeout Gue tuker Gue kayak takut gitu Gue liat Miami Kayak bakal jago kan Jadi gue gak tuker deh Gue tetep pilih Celtics Plus 3,5 Besok lawan Dallas We just gonna ride that Hot streak Lalu terakhir Miami Heat Harusnya bounce back lah ya Harus dibantai sama Celtics di home Masa mereka akan back-to-back Kalah di home Kayaknya harusnya enggak lah ya Walaupun kalori Besok gue gak tau Dimain atau enggak Kemarin kan ankle ya Ketiban Ketiba dengan Robinson Yang ngeflop Nama mencederai temannya Nah Donovan Mitchell Kayaknya masih questionable Gobert sih Main kita ketipu Ma Gobert sih Tiba-tiba Gobert main Lawan Atlanta Apalagi di juri reportnya Dia harusnya enggak main Besok jadi gue akan Tetep memilih Kayaknya main Miami Heat Kayaknya minus 2,5 Itu adalah pilihan gue Semoga aja Ada yang benar Amin Oke sekarang kita ke top shoes Top shoes kita mulai dengan Jamoran Hari ini pake KD4 Year of the Dragon Kayaknya season ini Ngomong-omirkan Koleksi KD4 nya Nih ya Udah beberapa kali kita lihat Lalu berikutnya Ada Montrose Hyrule Yang pake sepatunya T-Mac Ini T-Mac katanya Temanya Saat dia nge-score 13 poin Dalam 35 detik Kita ingat Waktu itu Lone S.A.L.A. Tony Spurs Ini motifnya keren sih Tapi gue gak tau Ini dijual atau enggak sih Di toko sih Yang sama Adidas ya Dan terakhir ada Malik Bisley Yang pake Lebron 10 Gue gak tau ini Nama colorway nya apa Tapi ini warna biru Icy Icy banget sih Menurut gue sih Oke Sekarang berikutnya Kita pindah ke top place Pertama kita akan Mulai dengan PG-13 Yang memberikan Sweet bounce pass Kepada Terence Main For the dunk Against T-Wolf Comeback juga Di Clippers gue 20 poin Nanti lagi kalah Atau menang Lalu ada Gary Payton 2 With another monster slam Kali ini On Didi Luzara Yang gue gak tau Itu siapa Sama Sama sekali And Bikin dari Draymond Yang gue bilang Atletik banget sekarang Wah ini ngedangnya Mantep juga Draymond And try to recall Anthony yang took flight And throws down The hammer Hari ini melawan Se Anthony Pursi kok gak salah And player of the day Gue akan memilih Richard Holmes Hari ini Gila Kings juga bantai Hornet 140 110 sih Gue gak bayangin sih Bantai kayak gitu Richard Holmes 23 poin 20 rebounds 9 Dari 12 Tembakannya That's why He is The player of the day And timeout gang Shoutout to everybody Thank you so much Yang sudah nonton Secara full Jangan lupa kasih like-nya Dan ditunggu Untuk komentarnya semua Wow 22 menit Lama juga sih Timeoutnya hari ini But once again Thank you so much guys For the amazing support Tiap hari Timeout sekarang Udah di atas 10.000 views So I'm very very happy Semoga nanti kita bisa Konsisten setiap harinya At least 13 Sampai 15.000 views Oh man That's gonna be a dream Come true for me But Timeout gang Have a good weekend Enjoy your Saturday night MU lawan Manchester City Menang MU Amin So guys Ya Ditunggu Besok timeout lagi Harusnya sih Harusnya bisa ada timeout lagi sih Harusnya Soalnya kemarin udah libur But thanks so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax